Hai semua fan Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Jalani 3 laga tandang beruntung, Eric Ten Hag, Man United siap. Manager Manchester United, Eric Ten Hag, buka suara terkait jadwal tandang timnya setelah jeda internasional kali ini. Ia menyebut pasukan Setan Merah sudah siap menjalani 3 laga tandang beruntung. Setelah libur hampir 2 pekan, Manchester United akan kembali beraksi di akhir pekan ini. Perjalanan mereka akan dimulai dengan laga tandang ke markas Everton di lanjutan EPL 2023-2024. Setelah itu, MU akan menjalani 2 laga tandang lagi di pekan depan. Mereka akan menyambangi markas Galatasaray di ajang UCL sebelum bertamu ke St. James Park pada ajang Premier League. Ten Hag optimistis timnya bisa meraih hasil yang bagus di 3 laga tandang tersebut. Semua pertandingan itu sama pentingnya, namun rekor tandang kami musim ini tergolong sangat bagus. Ungkap Ten Hag kepada B-in Sports. Menurut Ten Hag, MU musim ini sudah mulai bisa mengatasi tekanan saat bermain tandang, jadi ia yakin timnya bisa meraih hasil apik di 3 laga tandang beruntung tersebut. Anda bisa melihat bahwa tim kami memiliki karakter dan kepribadian yang tangguh di lingkungan yang sulit, seperti saat kami bermain di Copenhagen, sambung Ten Hag. Kami mampu mengatasi situasi itu, saya pribadi merasa tim kami bermain dengan cukup nyaman saat bermain tandang. Tutupnya. Jadon Sancho dijual, Juventus jadi klub peminat terdepan. Juventus dikabarkan menjadi yang terdepan dalam perburuan penyerang Manchester United, Jadon Sancho. Pemain internasional Inggris itu akan meninggalkan Ultra Award pada bursa transfer Januari, karena perselisihannya dengan pelatih kepala setan merah, Eric Ten Hag. Hubungan Sancho dan Ten Hag rusak menyusul unggahan Sancho di media sosial awal September lalu. Kala itu Sancho merasa menjadi kambing hitam pelatih asal Belanda tersebut. Ten Hag mengatakan bahwa Sancho tidak dipilih untuk pertandingan melawan Arsenal di Stadion Emirates, karena penampilan buruknya dalam latihan. Stang penyerang tak terima dan bersikeras bahwa Ten Hag mencari alasan atas hasil buruk MU di laga tersebut. Sancho diduga menolak untuk meminta maaf kepada sang manajer, karena setelah itu, mantan pemain muda Manchester City itu dikeluarkan dari tim utama sepenuhnya. Pemain berusia 23 tahun itu akan meninggalkan Old Trafford pada bulan Januari. Sejumlah klub pun disebut-sebut memantau dengan cermat situasinya, salah satunya Juventus yang diakini berada di urutan teratas dalam daftar klub yang berminat merekrutnya. Menurut jurnalis Rudy Galetti, tim raksasa Italia itu ingin merekrut Sancho dengan status pinjaman di jendela musim dingin nanti. Namun, Galetti menyatakan bahwa Man United menginginkan Juventus membelinya secara permanen. Saat ini masih belum jelas apakah Nyonya Tua akan menerima persyaratan tersebut, karena MU diperkirakan membandrol sang pemain dengan harga yang sangat tinggi, sekitar 950 miliar rupiah. Selain Juventus, Sancho juga telah dikaitkan dengan klub Liga Pro Arab Saudi, namun sang pemain dikabarkan lebih tertarik tetap bermain di Eropa. Upaya ketiga Manchester United untuk Thomas Muller Manchester United mungkin masih penasaran dengan Thomas Muller. Karena itu, Setan Merah disebut membuka opsi melakukan upaya ketiga untuk mendatangkan Thomas Muller pada Januari 2024 nanti. Pada 2015, Manchester United tertarik pada jasa Thomas Muller. Saat itu, ada Louis van Gaal yang duduk sebagai manajer di Old Trafford. Pria asal Belanda itu punya hubungan yang baik dengan Thomas Muller, jadi dia ingin bekas anak asuhnya di Bayern München itu membantunya. Van Gaal ingin Thomas Muller jadi bagian dari proyek yang dibangunnya. Namun, Muller menolak ajakan van Gaal pindah ke Manchester United. Namun, istri Muller tidak memberi izin untuk hengkang dari Bayern München. Masih merujuk pada laporan Christian Valk, kemungkinan Eric Nenhak tertarik pada jasa Thomas Muller masih terbuka. Bukan tidak mungkin ada upaya ketiga yang dilakukan Setan Merah untuk mendatangkan Muller. Thomas Muller masih jadi pemain penting bagi United. Musim ini, dia memainkan 10 laga Bundesliga dengan 1 gol dan 4 asis. Muller juga memainkan 3 laga di Liga Champions. Kontrak Muller bersama Bayern München akan berakhir pada Juni 2024 mendatang. Pada usia 34 tahun, Muller belum ingin pensiun dan berharap bisa bermain minimal satu musim lagi. Kabar gembira bagi Manchester United, Luke Shaw kembali berlatih. Kabar gembira melanda Manchester United dengan kembalinya back andalan mereka Luke Shaw ke lapangan latihan setelah absen selama 3 bulan karena cedera otot. Pengumuman ini disampaikan klub pada Rabu 22 November menandai sebuah langkah signifikan dalam proses pemulihan Shaw. Keberadaan kembali pemain tim nasional Inggris ini membawa angin segar bagi squad, terutama karena kontribusi dan kualitasnya yang sangat dibutuhkan di lini belakang. Pada sesi latihan yang diikuti Shaw, manajer Eric Ten Hag berharap bahwa kehadiran back kiri tersebut akan memberikan pilihan lebih banyak dalam squadnya. Kembalinya Shaw bukan hanya menjadi berita baik bagi sang manajer, tetapi juga mengembirakan para penggemar yang berharap dapat melihatnya kembali beraksi di pertandingan kompetitif dalam waktu dekat. Luke Shaw mengalami cedera pada bulan Agustus lalu setelah tampil dalam dua pertandingan pertama Manchester United di musim ini. Komen semenarik mungkin dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.